assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel bantira pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang jenis tanaman perdu untuk taman sebelum dilanjut jangan lupa like komen share dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang baru yang ini ke ini yang kita sebut dengan tanaman tapi punya corak warna yang dominan hujung berbentuk balik-balik 5 warna putih ini punnya sama ini jenis tanaman untuk bahan taman yang sering disebut dengan tanaman odor yaitu jenis Sabrina juga beberapa macam warna kalau yang ini warnanya Sabrina kuning jenis bunga tetap sama putih kekuningan atau putih ke ijuan yang saya disebut dengan Sabrina silver tanaman ini sangat cocok untuk di luar rumah atau outdoor sebagai bahan untuk pembuat taman sebagai tanaman perdunya kalau tanaman yang bentuknya rimbut perbu dan mempunyai corak warna yang hujung kekuningan jenis ini disebut dengan tanaman brokoli jadi mirip dengan brokoli yang butuh jenis sayuran namun ini untuk tanaman outdoor fungsinya juga sama untuk taman di luar keuangan atau outdoor biasanya kita pakai untuk kebuatan sebagai tanaman yang berfungsi untuk tanaman perdu seperti ini kita dekatkan warna daunnya ada juga yang lebih unik brokoli kuning berikutnya kita lihatkan tanaman yang mempunyai warna mencerah dari keindahan daunnya tanaman ini disebut dengan tanaman puring tanaman puring ini memiliki jenis yang sangat banyak spesiesnya dan warna bentuk daun itu juga bermacam-macam tergantung dari selera maupun kesenangan kita beralih kepada tanaman jenis lain yaitu tanaman outdoor juga tapi punya corak warna merah kehijauan dan ada sedikit sebulat putih tanaman ini sering disebut dengan sebutan sambang darah ini juga tanaman tanaman untuk kebutuhan outdoor dan tahan panas yang ini ke ini yang dimaksud dengan tanaman outdoor memiliki warna daun hijau corak bunga merah ini yang sering dikenal dengan nama apa ya asoka 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 sama fungsinya untuk tanaman outdoor yang tahan panas asoka ini memiliki bermacam-macam jenis yang ini adalah jenis asoka india ini bunganya lembut tapi tahan lama lain dengan asoka yang jepang asoka ini memiliki berbagai macam warna bunga ada kuning putih ungu merah sama fungsinya untuk kebutuhan sebagai tanaman hias di luar juga untuk tanaman yang berfungsi untuk tanaman perdu tanaman perdu yang warna orange lebih dominan warna merah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih